hai oke teman-teman jumpa lagi bersama channel yt bengkel oke mohon maaf ya akhir-akhir ini saya jarang upload karena ada kesibukan teman-teman ngurusin toko online di shopee ya tokopedia dan terima kasih dari teman-temannya sudah percaya pada toko usaha mandiri sepeda toko official yt bengkel oke di video kali ini ya ini ada kiriman hub dari teman-teman subscriber juga ini hubnya merek rival seperti ini dan ini masih pelor ya pelor tapi dia menggunakan as quick release as bolong seperti ini ya dan kita akan dan saya akan tunjukkan gimana caranya merubahnya menjadi bearing ya ini yang kita butuhkan Hai dua bearing dan dua kone sebutan teman-teman ya Hai Oke seperti apa caranya simak terus videonya jangan di skip teman-teman hai oke Hai untuk yang pertama kita akan coba ukur Hai bearing 6000 ini adalah diameternya adalah 26 milik Hai sebentar ini kode yang Z apa RS teman-teman jangan bingung kalau beli bearing yang kodenya RS atau ZZ kalau RS itu pasti ininya hitam dan kalau ZZ ininya yang putih tutupnya Seng Oke kita ukur dulu teman-teman diameter dari bearing ini Hai terlihat 2,6 ya 26 mm dan kita akan coba ukur ini kalau dilihat dari ini langsung kepasang ke sini tidak akan bisa terpasang ya karena ini mangkokannya sudah kecil sekali Oke saya akan coba pakai bearing 608 coba saya akan ambil dulu nah teman-teman ini saya ada bearing 608 dan bearing 608 ini diameternya adalah 22 mm dan kita akan coba ukur kita akan coba ukur mengkaukan ini berapa milik Hai 22 mm ya kita akan coba pasang Hai bisa teman-teman ini ada dua pilihan ya teman-teman teman-teman bisa memakai bearing 6000 syaratnya melepas mangkukan ini dan kita masukkan ke sini ini pas teman-teman diameter ini diameter dalam ya kita coba ukur nah ini 25,5 berarti kita mengikis 0,5 0,5 mm bawah ke tempat bubut atau teman-teman bisa di amplis sedikit-sedikit pakai bore yang di video saya sudah banyak saya tunjukkan dan kali ini saya akan coba memakai bearing 608 apakah berhasil nah kalau untuk pakai bearing 608 tidak perlu memakai konos bubutan karena ini konos konos yang depan ini itu belum ada yang di bubut dan saya sudah cari di toko-toko belum ada dan saya juga belum ready konos yang depannya nah ini sama teman-teman ini kita ada pilihan mau menggunakan bearing 608 atau menggunakan bearing 6000 nah ini nanti saya konfirmasi ke yang punya hub ini karena ini kiriman mau pakai 608 atau pakai bearing 6000 oke nanti saya akan coba diskusikan dulu ke yang punya oke teman-teman tadi saya sudah menghubungi si pemilik hub ini lewat WA katanya pakai bearing 6000 saja karena bearing ini susah mencari nya jika suatu saat bearing ini sudah agak oblak kan harus mengganti kalau bearing 6000 ini gampang nyarinya dan ini agak sulit tapi di toko saya selalu ready toko sopi saya oke kita akan menggunakan bearing 6000 dan kita akan menggunakan konos seperti ini nanti ya teman-teman jangan khawatir teman-teman kalau kalian punya SQR bisa pakai bearing dan konos ini pas nah seperti ini tidak akan oblak nanti dia masuk ke sini set saya akan lepas dulu makukannya ini dan nanti saya akan kiki sedikit bibir diameter dalamnya ini supaya bisa masuk ke bearing ya saya lepas dulu makukannya teman-teman seperti biasa menggunakan as bekas seperti ini kita cari cowakan untuk menahan seperti ini nah oke teman-teman ini sudah terlepas ya kita akan coba bearingnya mana tapi ya tuh bearingnya hilang teman-teman lupa naruhnya kita ambil lagi lah ya nih dia sudah masuk sebenarnya teman-teman tapi butuh pelebaran sedikit di bagian bibir hoopnya ya oke nanti saya akan tunjukkan saya siapin dulu alatnya bor dan mata bornya nanti yang dibakas seperti apa oke teman-teman ini bornya ya fokus fokus nah ini ujungnya kita menggunakan mata gerenda yang ini namanya mata gerenda botol teman-teman nanti untuk mengikis bagian sini oke perhatikan caranya teman-teman nah kurang lebih seperti itu caranya teman-teman ini berhubung lagi hasen ya saya skip dulu nanti habis hasen saya lanjut nih ikisnya seperti itu ya oke kita lanjut nanti saya habis hasen ya teman-teman ini tadi prosesnya saya skip karena tadi pas hasen duhur saya tadi istirahat dan sholat dulu dan ini saya lanjut ya teman-teman ini sudah nih sudah dikerok semuanya ya api gerenda yang tadi saya tunjukkan di video tadi singkat tidak perlu mengikisnya terlalu dalam-dalam cukup 0,5 mm dan ini ada hubnya alloy cukup tidak terlalu keras lah cukup amoh bahasa orang jawanya itu ngomong ya amoh lah lembek tidak kayak hub yang besi ya oke ini diameternya sudah pas dengan bearing 6000 langsung kita pasang teman-teman kita kasih dasaran dulu seperti ini masuk teman-teman tinggal yang sebelah oke kita perhatikan ininya rata atau enggak kalau rata kita tinggal pukul sedikit oke pas teman-teman kita masukkan kita lanjut ya proses yang tadi kita masukkan seperti ini ini konusnya kanan-kiri masuk seperti ini bentar nah seperti ini kita setel sama rata nanti nah seperti ini teman-teman kita tinggal kasih pengunci nah ini yang satu kan sudah rusak ini pakai murur pengunci dari saya saya oke teman-teman nih saya stocknya banyak ini masih stock yang setengah yang masih banyak buat phone-nya saya selalu ready stock nih murur pengunci nya kali disini kan masuk ya oke masukkan khasnya ini oke masuk teman-teman nah mantap video dari saya ya semoga videonya bermanfaat langsung saya lanjut ke yang belakang ini tapi nanti saya akan bikin video terpisah terima kasih yang sudah menyaksikan jangan lupa like comment and subscribe mantap selamat menikmati